Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Nyu Iwe Video kali ini saya akan tutorialkan Cara pasang peninggi sok dengan benar Pasang peninggi sok Model sambung seperti ini Kebanyakan di grup Di grup Masti yang saya ikuti di Facebook Itu keluhannya banyak yang longgar Untuk sambungan seperti ini banyak yang longgar Untuk cara pasang peninggi sok seperti ini Saya ada dua cara Misalkan orangnya itu minta dilas Ya dilas Dan jika orangnya minta pasang aja Tanpa dilas ya gak apa-apa Itu sama aja sih sebenarnya Bagaimana cara pasangnya Agar ini Koko ya Anti lepas Atau longgar Ya caranya cukup mudah Disini saya butuh bantuan ragum Atau alat penjepit Oke jadi seperti ini dia caranya Ya jadi seperti ini ya Ini sulingan yang bawaan dari motornya Dijepitkan ke ragum Disini saya lapisi dengan ampelas Ini ampelas yang lumayan kasar Jadi ini sulingan dijepit Lalu dikencangkan Dan untuk sulingannya disini butuh baut bantuan Ini butuh baut bantuan 12L Kualitas bautnya yang bagus Kita pasang di bagian bawahnya Ini fungsinya untuk mengencangkan Sambungan shock ini Dengan sulingan standar Ini tinggal kencangkan saja Oke kencangkan sekencang-kencangnya Dan misalkan mau lepas bautnya Ini tinggal geser saja Yang dijepit sekarang Peninggi shocknya Misalkan yang dijepit tetap sulingan standarnya Ini kemungkinan besar Jika bautnya dilepas Peninggi juga ikut terlepas Jadi ya pindah ke sulingan tambahannya yang dijepit Oke tinggal buka saja seperti ini Sudah selesai ini ya Pasang peningginya Jika ini tidak dilapisi dengan 6 plus Mungkin disini ada bekas dari jepitan ragumnya Jadi bisa dilapisi dengan 6 plus Atau dengan kardus Atau juga bisa dengan menggunakan kain yang agak tebal Ini sudah selesai ya Tinggal pasang ke bottom shocknya Jadi ini sudah tinggal pasang saja Oke ya sekian dulu Tutorial kali ini Semoga ini bermanfaat Jika ada pertanyaan Tulis saja di kolom komentar Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati